Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana kembali melakukan kunjungan kerja ke Palembang. Selain memastikan proyek Light Rail Transit selesai tepat waktu dan bisa digunakan pada gelaran ASEAN Games 2018, kehadiran Presiden ke Bumi Sriwijaya juga membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, sebanyak 6.000 sertifikat tanah gratis dibagikan Presiden Jokowi untuk masyarakat Sumsel. Dalam sambutannya, dengan adanya pembagian sertifikat tanah ini, permasalahan sekitar lahan di Indonesia tidak lagi terjadi dan masyarakat juga memiliki kekuatan secara hukum karena memegang bukti kepemilikan sah. Ia juga mengungkapkan dari seluruh Indonesia saat ini baru 46 juta yang memegang sertifikat kepemilikan lahan dari 80 juta masyarakat. Dengan target tahun ini, 7 juta masyarakat telah memegang sertifikat dan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 9 juta masyarakat. Karena setiap saya pergi ke daerah, baik ke desa, baik ke kampung, di Kuping saya ini selalu rakyat, masyarakat ngopak, sengketa lahan, sengketa tanah, di mana-mana, di semua provinsi, enggak yang di Sumatera, enggak yang di Kalimantan, di Jawa, di NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya sama. Sengketa lahan bisa dengan tetangganya, bisa masyarakat dengan masyarakat, bisa masyarakat dengan pemerintah, bisa masyarakat dengan perusahaan, bisa masyarakat dengan BUMN, sengketa. Karena apa? Rakyat tidak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah, yang namanya sertifikat. Tapi sekarang kalau sudah pegang seperti ini mau apa? Siapa yang mau ngajak sengketa? Bapak-Ibu akan menang karena sudah pegang ini. Ini tanda bukti hak hukum atas tanah. Dan kita harapkan tidak akan ada lagi yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah. Karena seluruh masyarakat kita harapkan sudah pegang ini. Tapi ini masih jauh. Di seluruh Indonesia, dari 126 juta yang harusnya bidang tanah tersertifikat baru 46 juta. Di 2015, 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat. 80 juta. Yang lalu-lalu setiap tahun di seluruh tanah air ini hanya 500 ribu. Di seluruh Indonesia, 500 ribu. Artinya apa? Masyarakat harus nunggu 160 tahun. Sementara itu, Sofian Ajalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengatakan akan menargetkan seluruh tanah di Indonesia bersertifikat dan terdaftar. PPN juga mencatat, hingga pertengahan Juli 2018, jumlah penerima sertifikat tanah di Sumsel mencapai 175 ribu dan ditargetkan pada tahun depan meningkat menjadi 250 ribu penerima sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat tanah ini, mampu mencegah konflik serta timbulnya sengketa lahan. Selain itu, sertifikat ini juga bisa digunakan untuk pengajuan modal bank dengan suku bunga murah. Bapak Presiden, hari ini setelah Bapak menyerahkan 6 ribu ini, kemudian BPN akan menyerahkan semuanya adalah 37.848 sertifikat pada hari ini. Target sebagaimana Pak Gubernur telah laporkan untuk Sumatera Selatan tahun ini, kita akan sertifikakan sesuai dengan berita Bapak, 175 ribu sertifikat di Sumatera Selatan. Tahun depan insya Allah, karena target nasional juga besar sekali, mudah-mudahan di Sumatera Selatan kita akan alokasikan dana pemerintah pusat paling sedikit dikitar 250 ribu sertifikat untuk Sumatera Selatan.